Shalom seru dan kasih Tuhan di dalam kitab kejadian pasal 13 ayat 8-15 dikatakan Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah sekiranya ada perkelahinan antara aku dan engkau dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat Bukanlah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti sampai ke Suwar Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Shodom dan Gomorrah Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah Abraham menetap di tanah kanaan Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Shodom Adapun orang Shodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan Setelah Lot berpisah daripada Abraham Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri Ketimur, kebarat, utara, dan selatan Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu Akanku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya Selain kasih Tuhan mari kita belajar bagaimana Lot dan Abraham ini berpisah Abram yang menyuruh Lot untuk pertama kali memilih mau kemana dia mau pergi Dan Lot memilih apa yang ada di pandangannya Dia melihat apa yang terlihat di matanya Dia melihat bagaimana lembah Yordan itu sangat baik Ada aliran sungainya bahkan dia berpikir bahwa itu seperti taman Tuhan Selain dikasih Tuhan Lot memilih yang terlihat mata Tapi Abraham kemudian Karena Lot sudah memilih Dia memilih untuk menetap di tempat yang Tuhan sudah janjikan Tuhan sudah sediakan Setelah seringkali kita melihat dengan mata jasmani kita Dan seringkali itu salah Kita melihat dengan apa yang kelihatan bagus di mata kita Tapi kita tidak mempertimbangkan bagaimana dengan kacamatanya Tuhan melihat Lot memilih tinggal di dekat Sodom Dan kota itu adalah kota dengan penduduk yang jahat dan berdosa di hadapan Tuhan Bagaimana Sodom dan Gomorrah akhirnya dilulus lantahkan Tuhan Karena dosanya terhadap Tuhan Surah Abraham memilih yang sebaliknya Dia memilih untuk menetap di tanah yang Tuhan sudah janjikan Dan apapun itu resikonya Dia memilih menetap di kanaan Dan akhirnya surah Kalau kita baca di ayat yang terakhir kita baca tadi Bagaimana Tuhan Allah memberkati Abraham Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan Dan seluruh negeri yang engkau lihat itu akan keberikan kepadamu Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya Pilihan Abraham Dengan apa yang Tuhan sediakan Soalnya yang kasih Tuhan Belajar dari orang ini Dari Lot dan Abraham Bagaimana dia memilih Dengan apa yang Tuhan mau Tetapi Lot memilih dengan kacamata Just money-nya Jangan sampai kita salah pilih Jangan sampai kita salah melihat Jangan sampai kita memilih dengan apa yang Tuhan tidak mau Tuhan Yesus memberkati